selamat menikmati karuniai nikmat iman Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dengan eventnya adalah Adventure Offroad dalam rangka festival olahraga rekreasi masyarakat nasional Indonesia yang tahun 2001 diselenggarakan pada tahun 2022 dan tentunya atas nama dari Panitia khususnya dari Pencat IOF Kota Palembang kemudian dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi mengucap terima kasih atas kehadirannya seluruh Offroader nah nanti dari mana-dari mana yang datang dan ikut serta ini akan dijelaskan secara gamblang nanti oleh Panitia sebagai pembawa acara barangkali tidak akan berpanjang lebar karena teknis lomba ini sangat penting dan kita akan langsung saja untuk memberikan skapur sirih atau ucapan selamat datang dan seperti apakah persiapan event ini dan seugianya kami memohon kepada IOF Pengda Sumsel karena beliau sedang ada kepentingan maka kita langsung saja ke Bro Badar selaku ketua Panitia atau OC ya untuk memberikan sebutan atau mau diwakilkan Monggo Bro Badar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam obrol Salam obrol Salam obrol Terima kasih Alhamdulillah kita pagi ini suasana cerah semua atlet sehat walau pihak semua sudah hadir baik saya akan melaporkan jumlah peserta hari ini yang terdaftar seluruhnya 51 plus satu orang wanita dari dua 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 dari Pengda Sumatera Selatan dan Padang terima kasih atas kehadiran semua total daripada peserta hari ini dan Pengda Sumsel mengucapkan selamat datang dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua atlet yang telah jauh-jauh datang sini untuk memeriakan acara Pornas kita jikalau penyambutan atau fasilitas yang disiapkan oleh Pengda Sumsel mewakili Pornas Sumatera Selatan tidak layak ataupun kurang di sana-sini kami mohon maaf selaku kepanitiaan untuk selanjutnya kita hanya menitip pesan kepada teman-teman uproader atlet yang mewakili sebelas provinsi sampah telah kita siapkan tempatnya tempatnya mohon agar nanti kita menjaga diri dan menjaga tim untuk berbersih karena itu atensi kedua jagalah sportivitas jagalah sportivitas semua pemenang semua pemenang dan selamat bertanding demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bro padar untuk selanjutnya barangkali dari IOF pusat ini sukarna bangguan dan selaku wakil sekretaris jenderal disilahkan untuk memberikan arahan dan juga sambutannya terima kasih waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu salam kebajikan untuk semua salam sejahtera salam ufru salam ufru salam ufru baik kawan-kawan semua terima kasih sekali atensinya luar biasa mohon maaf sebelumnya dari Pak Ketum sama Pak Sekjen tidak berhalangan hadir di acara yang luar biasa ini acara ini adalah merupakan acara pertama kali untuk IOF berpartisipasi di dalam kegiatan KORMI yang mana menyelenggarakan Kornas ke-6 di Sumatera Selatan ini jadi sedikit berbeda dari event-event yang mungkin kawan-kawan selalu ikuti ya jadi disini kawan-kawan disini adalah bertanding itu mewakili daerah mewakili daerah provinsi masing-masing jadi nanti apa yang anda capai dalam pertandingan itu semuanya diserahkan kepada daerahnya akan menyumbangkan medali itu ceritanya jadi untuk Fornas ini memang pertama kali dan saya berterima kasih sekali kepada Panikya di Sumatera Selatan yang sudah bekerja keras dalam waktu singkat mempersiapkan acara ini dan berkoordinasi tentunya dengan KORMI daerah yang mungkin hal yang sangat baru jadi untuk kedepannya sebenarnya acara untuk Fornas ini adalah filtrasi daripada kejuaraan daerah yang dilaksanakan di masing-masing pengda nanti peserta itu adalah mewakili pengda yang seperti sekarang kan kita bukanya tidak terbatasi oleh jumlah peserta dari masing-masing kelas jadi kelas yang kita laksanakan disini adalah ada dua kategori racing adventure dan remote control khusus untuk racing adventure itu ada empat kelas kelas 1000 kelas under kelas upper dan kelas FFA jadi untuk racing adventure ini akan menyumbangkan empat medali untuk daerah teman-teman masing-masing jadi kalau ada yang bisa juara umum misalnya dengan empat medali mereka akan menyumbangkan empat medali kepada daerahnya ya mudah-mudahan daerahnya terus kemudian dari empat medali itu menjadi juara umum itu akan mengangkat nama IOM jadi untuk ke depan kami di PP mengharapkan sekali untuk pengda-pengda ini ya untuk melaksanakan kejurda dan dari kejurda itulah pemenangnya itu akan tersaring mewakili daripada daerahnya untuk difornas ini kalau sekarang kan banyak nih ya contohnya kayak Semara Selatan pasti mempunyai kans yang paling besar karena saya lihat disitu ada 18 pembalap paling besar jadi probability-nya cukup tinggi untuk merebut empat medali tersebut tapi nanti ke depan kita akan atur lebih bagus terutama hasil daripada kejurda itu sangat penting dan untuk melaksan kejurda itu makanya kita akan mendorong mendorong semua pengdah beserta pengcapnya untuk berkoordinasi dengan KORMI KORMI daerahnya masing-masing jadi ke depan tahun tahun depan yang sudah ditentukan untuk tuan rumah fornas itu adalah di Jawa Barat mungkin tahun depan ini kita juga masih belum masih dalam transisi karena IOF ini baru pertama kali masuk di dalam lingkaran KORMI untuk Jawa Barat mungkin masih belum mampu kita laksanakan secara bagus karena tahun ini pun kejurda yang dilaksanakan teman-teman daerah belum semuanya semoga di tahun 2023 teman-teman daerah sudah melaksanakan kejurda yang bagus jadi semua melaksanakan kejurda 2024 hasilnya sudah ada 2025 kita akan menunggu fornas yang berikutnya jadi demikian secara singkat mudah-mudahan semua berjalan lancar sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan pembalap semua yang datang dari berbagai daerah sudah berpartisipasi dalam fornas ini dan juga kepada pengda IOF Sumsel pengcap kota Palembang teman-teman semua teman-teman panitia yang sudah bekerja keras kami mengucapkan banyak terima kasih demikian dari saya rasanya cukup ya untuk mempersingat waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Sati Terima kasih Salam Ufru Salam Ufru Salam Ufru Eh terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ufru Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan buat semua Salam Ufru Salam Ufru Satu langkah lebih maju Terima kasih Tak lupa saya sampaikan juga selamat datang buat semua teman-teman kalau di Fornas menyebutnya penggiat kalau gak salah beli ya jadi penggiat off-road itu istilah di Fornas jadi selamat datang buat teman-teman penggiat off-road yang tadi sudah juga disampaikan terdata ada 11 provinsi dengan total 51 starter oke kemudian mungkin bagi beberapa teman juga yang bawa buku lomba itu kita bisa saling sedikit mengulas nanti ke depan saya laporkan sampai hari ini saat ini semua peserta sudah lolos sekrut jadi 51 lolos sekrut walaupun ada yang melaksanakan sekrut tadi pagi mengingat dari salah satu peserta ada yang belum bisa turun kapal karena kondisi laut lagi surut tapi Alhamdulillah sudah datang sudah bisa bergabung dan sudah bisa bersilaturahmi bareng kita disini di Palemba yang mana semua kelengkapan terutama safety ini saya sudah mencukupi standar IOF dimana memang harus ada beberapa penyesuaian ke depan jadi sudah saya beri sedikit gambaran kepada teman-teman tentang sepak kendaraan ini kita mohon ke depan untuk dilakukan penyesuaian yang belum sesuai contoh semisal adanya regulasi yang menyebut lima titik untuk safety bail itu artinya tidak hanya sabuknya saja yang harus lima tapi harus terkait di lima titik jadi bautnya juga harus lima tidak ada safety bail biasanya yang di bagian belakang itu dijadikan satu nah itu secara regulasi terhitung satu tapi Alhamdulillah teman-teman sudah bisa memahami dan mungkin kedepan kami sangat permohon untuk beberapa hal termasuk tersebut itu bisa disesuaikan mungkin sedikit menyinggung tentang pornas dan kejurda memang kejurda ini sangat sangat kita harapkan karena untuk menyaring peserta untuk ke pornas termasuk untuk ke kejurnas IOF jadi selain agenda dengan kormi berupa pornas IOF punya agenda tiap tahunnya itu melakukan kejurnas dimana di tahun ini dilakukan di minggu pertama insya Allah di Kalsel di Banjarbaru disana kita akan menggelar 4 cabang olahraga satu racing adventure atau non-win kita mungkin biasa menyebut kemudian kita gelar cabang olahraga adventure kompetisi atau wincing kemudian cabang olahraga remote control dan cabang olahraga enduro ruda 2 akan kita gelar di Kalsel ini mungkin sedikit persiapan ya teman-teman nanti untuk bulan november yang mana di kejurnas itu nanti penganugrannya diahnya akan kita serahkan waktu munas di insya Allah di Banten di Banten di bulan november akhir oke kemudian terkait event kita kali ini jadi sedikit saya bacakan tentang agenda Alhamdulillah untuk poin ABC kita sudah bisa laksanakan kemudian untuk poin D yaitu start SCS 1 2 dan 3 jadi ini kita sangat representif sekali perlu saya jelaskan untuk SCS 1 itu berada di paling paling kiri ya kalau kita mengarah dari pedok itu paling kiri itu SCS 1 kemudian SCS 2 di dalam di sebelahnya towernya Pak Bujo tower MC kemudian SCS 3 berada di sebelah kanan saya ini SCS 3 dimana untuk hari minggu atau besok itu SCS 1 itu akan menjadi SCS 4 SCS 2 akan menjadi SCS 5 dan SCS 3 akan menjadi SCS 6 start dan finish boxnya tidak berubah jadi kita mengubah di lintasannya kita ada modifikasi beberapa tempat mungkin dipotong atau ditambah seperti apa tetapi posisi start finishnya tetap selama 2 hari kemudian jangan lupa poin E untuk teman-teman melakukan MPTC 2 pada besok hari minggu jam 6 sampai jam 7 seperti hari ini lokasinya juga disini ini mungkin bagi yang belum absen silahkan kelihatannya belum semua peserta tercatat untuk di absen briefing sehingga poin G itu jadwal kita maksimal jam 16.00 kita sudah bisa melakukan pengumuman dan penganugerahan juara lalu mengingat kita menggunakan sistem BTC SCS atau mungkin teman-teman mengenalnya TC maka diperlukan suatu kesepakatan atas jam induk untuk jam induk kita putus kita menggunakan jam provider jadi insyaallah selama data aktif itu sama jadi sekarang tercatat di jam saya itu 07.40 detik ke 56 saat ini jadi insyaallah ini semua hampir sama dan ini kita gunakan sebagai jam induk kemudian untuk bentuk SCS atau sistem permainannya untuk SCS 1 2 hari ini atau 4 dan 5 untuk besok kita menggunakan sistem PITA jadi full PITA dari start sampai dengan finish ada satu persimpangan di tiap SCS tetapi sudah kita beri tanda jadi sudah kita beri tanda panah dan tanda no entry dimana kalau di IOF tanda warna kuning itu berarti belok ke kiri sedangkan tanda warna merah adalah kanan yang mana untuk SCS 3 dan SCS 6 hari minggu kita menggunakan sistem GIT jadi terdapat 7 GIT di SCS 3 dan insyaallah 7 GIT juga di SCS 6 saya rasa untuk yang SCS PITA teman-teman sudah paham semua ya kemudian untuk SCS GIT perlu saya sampaikan sedikit dimana aturan untuk melakukan SCS GIT itu harus bisa memenuhi 3 syarat yaitu 1 GIT harus diambil secara berurutan jadi dari start kemudian menuju GIT nomor 1 nomor 2 sampai dengan nomor 7 kemudian untuk pasal kedua untuk GIT adalah GIT harus dilalui dengan cara maju jadi tidak diperkenankan masuk ke GIT dengan cara mundur jadi harus maju saya rasa untuk maju semua sudah paham yang mana yang terakhir nomor 3 adalah GIT itu rambu GIT ada dua tiap angkanya yang mana warna merah itu berada di sebelah kanan mobil dan warna kuning berada di sebelah kiri mobil jadi mau dibaca dari depan atau belakang yang penting warna merah itu harus dimasuki saat mobil sorry warna merah itu diambil mobil masuk di sebelah kanan jadi SCS GIT ini pitanya tidak ada di tengah lintasan pitanya hanya di luar keliling saya sudah survei semua kan semisal dari gate 1 mau ke gate 2 kemudian ke gate 3 sebelum masuk ke gate 4 melewati gate yang lain itu tidak diperbolehkan jadi dari gate ke gate berikutnya itu tidak boleh melewati gate gate yang lain artinya gate hanya boleh dilewati 1 kali mungkin untuk perihal gate ada pertanyaan teman-teman silahkan oke di luar penalti kena penalti pengurangan poin papan oke untuk papan gate yang berisi nomor itu tidak merupakan penalti kalau merobohkan tetapi tiang atau pasak dari gate tersebut itu yang kita hitung sebagai penalti jadi selama papan ini papan kita pakai strap kan ya sorry pakai kawat kalau papan tulisannya itu kena bodi jatuh gak ada masalah tidak penalti tetapi kalau tiangnya itu patah roboh atau tercabut itu baru digunakan penalti penaltinya berupa DNF masih dapat poin gitu oke silahkan pita yang kita gunakan itu ada dua warna yaitu kuning dan merah ada pun pita kuning penaltinya 10 poin termasuk tiang yang mana pita merah 20 poin ini dua kali lebih besar perlu diketahui untuk SCS1 di ujung dan SCS2 di ujung itu ada pita merah itu artinya 20 poin termasuk di gate tidak ada pita kuning semua pita merah 20 poin termasuk stat dan finish box itu 20 poin untuk satu kasus atau satu rangkaian pita oke ya silahkan tidak boleh jadi selama tidak masuk ke gate diperbolehkan jadi contoh ini ini gate gate 4 kita mau ke gate 6 lalu kita lewat di tengah tengahnya gate tidak diperbolehkan kalau kita lewatnya dari sampingnya gak apa-apa tapi gak boleh masuk ke gate lagi karena gate hanya bisa dilalui satu kali walaupun sudah dilewati tetap tidak diperbolehkan tapi desain kita sangat memungkinkan artinya dari gate satu ke gate berikutnya itu tanpa melewati gate yang lain memang gate terakhir nomor 7 itu kita pasang disitu itu tujuannya untuk ngurangi kecepatan mas sebelum masuk finish jadi sekalian main-main cutting lah disitu nanti jadi biar gak terlalu kencang mungkin bunda ada pertanyaan untuk recovery wincing tidak diperbolehkan jadi penaltinya disvalidikasi karena cabang olahraga yang kita gelar racing adventure nanti kalau mau manuisin ke Bali kita ada UFNC gak apa-apa jadi memang tidak diperbolehkan melakukan wincing di saat cabang olahraga racing adventure atau bisnya dicobot aja biar mengurangi beban oke silahkan yang menjadikan penalti kita adalah putus selama itu disenggol bahkan ditabrak pun kalau gak putus tidak terhitung penalti jadi pita itu ada macam-macam memang ada yang bagus yang mahal tebal itu tetabrak sampai keluar pun gak putus kalau tidak dihitung penalti tetapi kalau putus baru dihitung penalti yang mana yang melakukan pelanggaran dan terhitung penalti adalah tiga hal satu yang menyebabkan penalti adalah driver semisal driver keluar panggil-panggil temennya tangannya kena pita pitanya putus dihitung penalti kemudian co-driver di saat mau merecovery mobil menyinggol pita putus penalti dan kendaraan yang memutuskan pita dihitung penalti ada pun pita atau patok yang roboh pita yang putus dikarenakan oleh batu yang terlempar karena traksi tidak dihitung penalti jadi hanya tiga hal driver co-driver dan mobil termasuk semisal adanya pita yang putus karena tekanan kenal pot tidak terhitung penalti itu satu lagi tentang pita pita kita menerokan satu rangkaian dalam satu penalti artinya diantara satu tiang dengan tiang yang lain kan tersambung dengan pita itu semisal putus 10 bagian kita hitung satu karena satu rangkaian kalau pita itu terlilip kena mobil kemudian pita di rangkaian yang lain ikut putus kita kenakan penalti juga oke mungkin tentang pita dan tiang sudah paham ya tambahan untuk tiang yang menyebabkan penalti adalah apabila tiang tersebut patah jadi konteks patah saya rasa sudah semua sudah paham ya walaupun ada bagian yang masih terkait tapi dia patah kemudian dimana patok itu akan dikenalkan penalti penalti apabila dia tercabut tidak menutup kemungkinan tiang tercabut tetapi tidak roboh karena masih terkait oleh pita tetap akan kita kenakan penalti karena tercabut kemudian yang ketiga untuk tiang itu adalah roboh roboh sampai mana sampai berapa derajat tolak ukurnya adalah ujung dari tiang menyentuh tanah selama dia miring berapa derajat pun kalau ujungnya belum menyentuh tanah tidak dinyatakan roboh oke oke tidak dikenakan penalti tapi kita sudah upayakan beberapa arah robohnya tiang itu sudah kita bersihkan semoga aja semoganya tidak ada penalti ya ya putus atau tidak yang menjadikan penalti selama tidak putus tidak penalti oke mungkin yang lain tentang kita dan silahkan oke untuk kasus terbalik ini merupakan suat pelanggaran apabila menerima bantuan dari pihak luar jadi yang bisa melakukan recovery hanyalah driver dan co-driver saja contoh kru ada yang bantu untuk memberdirikan lagi tidak boleh dikenakan penaltinya dnf termasuk semisal mesin mogok tidak bisa hidup kemudian butuh alat semisal obeng ada kru datang atau orang lain datang ngasih obeng selama obeng itu tidak digunakan tidak penalti tapi kalau obeng itu diambil untuk memperbaiki mobil penalti dnf artinya diberi bantuan tapi tidak diterima jadi menerima bantuan itu penaltinya dnf jadi saya harap semoga tidak terjadi kalau mungkin yang terbalik mungkin ada tapi semoga tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan berbeda konteks dengan apabila ada suatu eksiden jadi di saat suatu eksiden pastinya masalah kita akan mencari mengerahkan semua orang yang ada di sekitarnya untuk segera membantu karena sudah di luar di luar lomba artinya ada eksiden tapi semoga tidak terjadi itu ya oke kalau memberi bantuan minum kasih kopi tidak ada masalah kalau kasih rokok tidak boleh dalam lomba oke oke keluar 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 4 roda ini sudah saya terat sekalian saya bahas ya untuk mobil yang keluar 4 roda itu diperbolehkan melakukan melanjutkan perlombaan dengan syarat dia harus kembali masuk kelintasan di tempat dia keluar atau sebelum dia keluar jadi semisal mobil keluar di meter ke 55 keluar lintasan entah ke kiri atau ke kanan keluar 4 roda mobil boleh kembali masuk kelintasan pada meter 55 atau sebelumnya yang tidak diperbolehkan keluar pada meter ke 55 kemudian masuk kelintasan lagi pada meter ke 57 itu tidak diperbolehkan itu memotong jalur lintasan jadi penaltinya dis tetapi tentunya kalau sudah keluar sudah kena penalti pita minimal jadi boleh meneruskan dengan syarat masuk kembali kelintasan pada meter yang sama atau sebelumnya oke mungkin sudah paham ya tentang masuk kembali jadi keluar 55 mau muter masuk lagi tidak masalah tidak apa-apa oke lanjut ya lalu untuk semua SCS SCS 123456 termasuk besok itu kita sudah beri tanda berupa XY warna putih tanda X mungkin teman-teman sudah survei itu adalah DNF limit jadi apabila peserta tidak bisa melanjutkan sampai dengan finish sebelum DNF limit maka poinnya 0 kalau sudah bisa melewati DNF finish tetapi tidak finish baru berhak mendapatkan poin DNF sudah paham ya jadi arahnya kita tidak ingin ada offroader kita yang istilahnya teh celup start kemudian keluar dapat ambil poin DNF tidak ada jadi harus bisa sampai dengan minimal DNF limit baru berhak dapatkan poin DNF oke ada pertanyaan lagi ya ya oke boleh boleh kru yang terdapat bisa menggantikan navigator tetapi navigator tidak bisa menggantikan driver Google disarankan racing suite disarankan tidak menjadi kewajiban yang menjadi kewajiban saat start tentunya spek kendaraan menyangkut P3 Cup komadam AAPAR kemudian helm double daring celana panjang sepatu tidak wajib menggunakan sarung tangan kecuali di saat recovery jadi semisal di tengah-tengah mobilnya ngantung ya kan ngantung kemudian navigator turun kemudian bantu dorong mobil tanpa sarung tangan dikenakan penalti jadi diupayakan para navigator sudah pakai saja dari tempat start walaupun bukan berarti berdoa ada trouble kan tapi semisal nanti di luar dibutuhkan recovery sudah pakai sarung tangan jadi selama start sama dengan finish tidak ada recovery tidak wajib sarung tangan bagi driver dan co-driver tetapi disarankan untuk menggunakan sarung tangan oke lanjut oke terus untuk PTC SCS ini mungkin beberapa teman sudah paham dengan istilah TC jadi waktu MPTC hari ini ataupun besok itu bisa diambil cetakan starting list termasuk juga soft copy nya akan saya share juga ke grup termasuk hasil lomba hari ini dan besok itu akan saya share juga ke grup mungkin bagi peserta yang belum masuk ke grup bisa koordinasi dengan atas nama pembalap Firdaus dari Lampung Offroad itu mainnya di SCS 1 ini mungkin bisa sambil dibaca juga yang belum paham yang mana Firdaus itu di SCS 2 dia PTC nya jam 11.51 dan di PTC SS3 dia jam 15.18 jadi satu lembar ini sudah mencakup untuk satu hari kita upayakan tidak ada perubahan atas apa yang kita sudah bagikan jadi satu hari cukup satu lembar tidak ada muncul PTCS di siang harinya artinya Firdaus ini jam 9 lebih 45 tepat sesuai jam indok dia harus lapor ke petugas PTC SS petugas petugas SS itu ada tiap SS dengan tanda warna kuning nah mungkin bisa menunjukin ini rambu PT SS nanti disebelahnya rambu itu ada petugas PT SS pada tiap SS nya kemudian sebelum masuk start box peserta wajib masuk ke waiting zone mungkin bisa sedikit menunjukkan rambu PT SS ini masuk waiting zone ke depan ada pita merah kiri kanan ini gak ada penalti ini waiting zone sebelum masuk ke start box termasuk di SS 1 SS 2 oh ya untuk SS 2 karena kondisi tidak ada rambu tapi ada waiting zone jadi sebelum masuk ke start box peserta diwajibkan masuk ke waiting zone dulu jadi lapor di pangkal waiting zone dengan rambu tersebut kemudian mobil masuk ke waiting zone lalu masuk ke start box jam 9.45 Firdaus contoh semisal Firdaus ada trouble yang mana Haji Kundi itu jam laporan adalah 9.51 apapun yang terjadi di dalam lintasan PTC ini mengikat PTC tetap di jam 9.51 untuk Haji Kundi tetapi starnya nanti menyesuaikan setelah SS lintasan baru akan dilepas artinya PTC mengikat paham paham ya tentang PTC terus untuk pelanggaran di PTC itu ada beberapa yaitu satu perbaikan yang mana untuk SCS awal pada pagi hari hari Sabtu dan hari Minggu tidak ada lapor perbaikan jadi contoh Haji Kundi main pertama hari ini di SCS satu kok lapor perbaikan uang belum main kok lapor perbaikan jadi tidak ada lapor perbaikan di SCS awal tiap harinya termasuk hari Minggu besok belum main SCS pertama kok lapor perbaikan tidak ada karena sudah kita beri waktu semalam untuk perbaikan untuk SCS berikutnya berlaku lapor perbaikan paham ya ada pun perbaikan SCS awal itu tidak ada tapi penaltinya adalah menolak urutan star berupa penalti 30 poin berat tapi gak apa-apa karena yang bisa mengatur pembalap itu penalti kalau dikasih denda aku bayar ntar paham ya jadi tidak ada lapor perbaikan pada SCS awal tiap harinya adanya menolak urutan star lalu bagi peserta yang terkena penalti pada PT SCS dia tetap berhak main di SCS tersebut tapi mainnya setelah peserta terakhir yaitu setelah jam 16 12 tidak setelah peserta pada kelasnya tapi setelah peserta terakhir hari ini terakhir kan kita jam 16 12 semisal ada penalti terlambat satu menit pun tetap berhak main tapi di jam setelah 16 15 itu termasuk lapar perbaikan nanti mainnya belakang karena harapan kita biar tidak ngacau kepada teman-teman yang tidak ada masalah atau yang disiplin paham ya tentang PT SCS mungkin ada pertanyaan tentang PT SCS jadi masuk ke petugas PT adanya rambu masuk waiting zone baru masuk startbox startnya kondisional kalau sudah clear baru dilepas tapi insyaallah interval kita dengan 6 menit ini cukup longgar tidak terburbur dan juga tidak bisa santai juga oke ada pertanyaan kita antisipasi dimana semua SCS hari ini jadi semua SCS hari ini BWTM adalah 4 menit jadi sudah saya tulis di lembar starting list pojok kanan itu BWTM 4 menit berlaku buat semua SCS untuk 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 hari untuk hari minggu itu starting list akan kita terapkan regrouping jadi kelas 1000 CC yang main pertama hari minggu adalah kelas 1000 CC dengan poin terbesar pada hari Sabtu dan kelas-kelas yang lain untuk ini ada pertanyaan sebelum ke materi terakhir saya minta kesepakatan bersama walaupun juga sudah terbiasa untuk bagi pemenang yang naik podium itu kita wajibkan memakai telana panjang dan sepatu tetap pakai baju artinya syukur-syukur pakai baju klub atau baju kontingen lebih bagus jadi biar publikasi kita bagus dan lagi kita menghormati penyelenggara gitu ya jadi tidak ada lagi naik podium pakai celana pendek apalagi yang mana saya nantinya juga akan tetap jalan-jalan keliling-keliling nemeni teman-teman apabila mungkin ada suatu sharing atau pertanyaan atau masukan itu sangat kita harapkan untuk kemajuan kita bersama ke depan terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wafrut satu langkah lebih maju oke terima kasih sebelum kita beraktifitas untuk berlomba kami rasa ada satu lagi informasi dari pihak security melalui security adalah program tetap dan prosedur karena kita berada di wilayah organik TNI angkat udara wilayah vital jadi jika nanti ada gegana melakukan sensor atau pemetaan suasana kendaraan mobil dan lain sebagainya mohon jangan dijadikan hal yang begitu krusial karena itu memang akan dilakukan di pedok-pedok jadi tidak menjadi masalah baik barilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan yang makuasa semoga perjalanan aktivitas kisah mendapatkan ridho rahmat dan ikhlas darinya oleh karena itu kepada yang terhormat Pak Haji Nasrul untuk memimpin doa berjalan Allah wa shahadu Allah wa shahadu wa shahadu Allah Muhammadin abluhu warasullah Ya Rahman rahimineh hamnah irhamna irhamni adzal tlalil walikram Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimahamad Allahumma firli wa liwalidayah warhamhum akamah rabbi anasogarah waljamil muslimin wal-musliman wal-muminin wal-mu'minatana ya minhum wal ambat Rabbi auzi'ni anaskaroni'ma takalladiyan amd aliyah wa ala walidayah wa Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Yirrahman Alhamdulillah Yirrahim Ya Allah Ya Rabbi Adhan kami-kami bersyukur padamu Ya Allah Yang manakah engkau beri kami kesempatan, kau beri kami kesihatan, kau beri kami kemampuan Jika kami sudah berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan kormi yaitu penggiat off-road Yang pertama di Indonesia Kami mohon Ya Allah Ya Rabbi Adhan kami dalam acara ini Ya Allah Beri kami kemudahan, beri kami pelindungan Ya Allah Agar semuanya berjalan lancar tanpa halangan, tanpa hambatan, tanpa musibah Ya Allah Kami mohon padamu Ya Allah acara ini membawa hikmah bagi kami semua Ya Allah Yang mana supaya semua itu tidak ada sia-sian Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Adhan kami, kami mohon padamu Ya Allah Bagi rekan-rekan kami yang jauh Ya Allah Mereka nantinya dapat kembali dengan keluarganya Dapat kembali ke rumahnya masing-masing tanpa halangan apapun, tanpa hambatan apapun Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Adhan kami, kami mohon kabuklah doa kami Ya Allah Yang juga sekaligus sebagai kompetitor pada kegiatan ini Semoga doa kita didengar, diterima dan dikobolkan Amin Ya Rabbal Alamin